Dari pengolahan patah itu, pakan itu juga cukup penting, karena dari perjalanan awal di Belian Poham itu, metode pakan awalnya berubah-rubah. Yang pertama suka, yang kedua tidak meninggalkan nutrisi, tapi harus seimbang. Oh, ini sudah bisa dikatakan high yang ini ya? Iya, Mas. Terlalu banyak berdaya dan juga tenaga? Iya, enggak juga, Mas. Soalnya kan sekali tebas, seluruhnya tebas, Mas. Yang terpenting begini saja, bagaimana keberadaan di kandang itu, stok penyapakan melimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, Bukan Dokter Hewan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan. Cerita inspiratif seputar dunia hewan. Ahlan wasahan bihudurikum, dan juga selamat datang di Berlian Farm, di Keras Kediri ini. Sore hari ini kita akan bahas tentang pakan apa yang dinamakan dengan high, ataupun hijauan kering, mulai dari proses awal dan sampai akhir, dan juga fungsinya. Nanti kita akan tanya-tanya ke peternaknya secara langsung, teman-teman ya. Silahkan ditonton sampai habis. Terima kasih ya. Selamat sore, Mas Sari. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Mas Sari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga, Mas Johan, ada Mas Johan ini tadi ya? Apa kabar, Mas Johan? Alhamdulillah, ya, Mas. Oh, ya, ini duit, diapa sekalian yang dinamakan saja. Saya tidak pakai saja. Oh, begitu, ya. Jadi, sore hari ini kita mau tanya seputar high, Mas, atau hijauan kering, ya? Jauan kering. Jauan kering itu prosesnya seperti apa dan fungsinya nanti untuk apa? Ini proses pertama kali high ini dilakukan, bagaimana ini pemotongannya beda dengan yang lain? Ya, ini, Mas. Mulai dari ini yang sudah kering, ya, Mas, ya. Ini sudah kering, ya, ya. Oh, ya, kering, kering, ya, ya, ya. Nah, nanti ini di chopper, Mas. Ya, ya. Chopper, lalu jadinya seperti ini, Mas. Jadi, sebelum itu, Mas, sebelum itu, ini, anu, apa? Untuk proses pembabatannya ini, rumputnya apa yang di... Rumput odot ini, Mas. Odot semua yang khusus high? Pak Cong bisa, odot, bisa. Ini tinggal yang odot ini. Umur berapa? Ini umur kisaran 60 hari. 60 hari di bapak kayak gini, terus dijemur atau gimana? Ya, dijemur, Mas. Jemur, ya, kayak gini, Mas. Jemurnya itu di... Berdirikan atau ditiburkan untuk ya? Tidurkan bisa, Mas. Oh, kalau saya itu. Terus biasanya gini, Mas, Tonda. Teman-teman kan bertanya. Iya. Cara pengeringannya bagaimana atau berapa hari, ya, bisa jadi kering seperti ini? Itu, Mas, Gondor, gimana, Mas? Ya, kalau ini agak lama, Mas, lah, kalau odot ini, Mas. Kalau odot, kader airnya kan tinggi, Mas. Ini ada waktu kisaran seminggu lebih, Mas, ini. Oh, kisaran seminggu lebih, ya? Ini seminggu lebih. Karena musimnya... Penghujan. Penghujan, iya. Jemurnya nggak bisa full. Itu sebenarnya sebelum kita ke sana, untuk fungsi hari ini sebenarnya untuk apa ini? Mas Johan atau Mas Ari, nih, yang mau jawab? Mas Johan. Ini untuk pakan simpan, Mas, ini. Ya, fungsinya untuk pakan simpan biar tahan lebih lama lagi, Mas. Oh, gitu, ya. Lebih lama. Biar lebih lama lagi. Jadi, bisa bertahun-tahun, Mas. Iya, bisa bertahun-tahun, Mas. Juga nggak mengurangi untuk nutrisinya? Yang berkurang, yang ada airnya, Nih? Ya, nutrisinya kurangnya nggak seberapa, Mas. Nanti kan pasti ada pakan tambahannya, Mas. Yang penting, ketika musim penghujan begini, bisa dikeringkan. Oke, kita lanjut. Setelah dikeringkan kayak gini, membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Untuk odot? Untuk pacong? Untuk odot. Untuk pacong, ya lebih agak... Mungkin 4 hari, 5 hari kering, ya, Mas? Itu belum. Kalau musim kayak gini, belum bisa kering, Mas. Kalau musim panas, kemarau, bisa kering. Nah, setelah dikeringkan semacam ini, itu kering? Sudah kering? Di chopper, Mas. Di chopper? Iya, chopper untuk hasilnya kayak gini, Mas. Ini chopperan yang sering natin, Mas, ya? Iya, ini, Mas. Oh, yang ini. Akhirnya yang dibawa tadi. Oh, ini sudah bisa dikatakan high yang ini, ya? Iya, Mas. Choppernya pakai chopper multifungsi, itu? Iya, Mas. Pakai chopper multifungsi. Berapa kali chopper, Mas? Ini masih sekali, ini, Mas. Ini masih sekali. Gimana, Mas Johan? Ada yang mau ditambahkan, Mas Johan? Jenisnya rumput apa, Mas Bandang? Kalau yang ini, ini pakcong. Pakcong, ya? Ada juga odot. Jadi, tidak di mixing, ya? Belum, Mas. Terus, kalau merengkan odot sama pakcong itu lama mana? Lama odot. Odot. Lama odot, ya? Iya, lama odot. Tadi sudah di, ano tadi, ya? Nantinya, kardar airnya, karena lebih banyak untuk odot-nya. Yang ini berarti air semuanya, Mas? Iya, Mas. Persiapan air semuanya? Iya. Pakannya berarti yang menggunakan air ini memang harus melimpah, ya? Iya, Mas. Kalau tidak melimpah, kan tidak bisa. Apa yang mau dikeringkan? Dikeringkan berapa hari, satu minggu, nanti dombanya sudah teriak-teriak minta pakannya. Ini kan bobotnya ringan, Mas. Kalau yang ini rencannya dibikin air juga? Yang ini rencana dibuat sermentasi. Berarti tidak kering, ya? Enggak. Sampai kering. Enggak. Sampai kering. Oke, kita fokuskan ke yang high-nya, Mas. Setelah tadi dicoper sekali, dipasukkan ke karung-karung kayak gini. Nah, setelah ini langsung bisa dikasih pakan atau bagaimana, Mas? Di coper lagi, Mas. Oh, di coper lagi? Iya. Di coper lagi. Ya, untuk hasil-hasil yang coperannya. Nah, kita bisa lihat, teman-teman, contoh hasil coperannya. Nah, ini memang melimpah, ya? Satu hektare, Mas, ya? Luasanya. Ya, kurang lebih satu hektare, Mas. Lebih satu hektare di Joanya. Sistem pakannya, tanahnya, yang apa teman-teman bisa lihat. Untuk satu hektare bisa mencapai lebih hektare bomba. Ini, ini copernya pakai ini, Mas. Nanti pakai sarangan yang 6 mili, Mas. Berarti setelah di, tadi, Mas, ya? Di coper lagi untuk kedua kalinya. Iya, coper kedua kalinya. Tadi kan ada odotnya, terus ada pakcongnya, juga ada tebun jagungnya, juga ada indigo veranya yang kering. Ya, nanti di coper sekalian konsentratnya di sini, Mas. Jadi konsentratnya dimasukkan ke coper, Mas? Iya. Diampar dulu, dicampur, Mas. Biar campur. Langsung dimasukkan ke sini. Jadinya seperti ini, Mas. Jadinya seperti ini. Ini high. Ini sudah plus konsentrat, Mas, ini? Ini plus, Mas. Sudah plus ini. Wah, 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 wah. Mas, ini kalau sistem pakannya kayak gini, jemur, terus coper dua kali, belum lagi nanti mixingnya dengan konsentrat. Apakah itu malah tidak memakan terlalu banyak berdaya dan juga tenaga? Ya, enggak juga, Mas. Soalnya kan sekali tebas, kan seluruhnya tebas, Mas. Kan ada juga yang di fermentasi, ada juga yang di silase, ada juga yang di keringkan. Kan sekali jalan. Jadi lahan yang satu hektare tadi, ya Mas Johan ya, lahan yang satu hektare itu, seluruhan yang ada hijauan di situ, dipanen sekali tebas? Sekali tebas. Supaya, ya itu tadi, memang agak ribet di awal, tapi setelahnya tinggal fokus di kandang, Mas. Atau banyak di lahan. Jadi berapa bulan sekali, pengaritnya ini? Ya, kadang lima bulan. Masa lima bulan? Iya, Mas. Kadang ada tujuh bulan. Kadang tujuh bulan. Iya. Tapi itu semuanya ini, maksudnya ditumpah sari gitu, tanamnya enggak bareng, nanti ada siklus kayak semacam siklus gitu. Iya, Mas. Iya. Pantesan ini apa ya? Lebih-lebih turah-turah di sini seperti ini. Untuk lahan satu hektare. Biasanya yang dikeluhkan para petenak itu, ya kurang lebih, mungkin Mas Tonda ya, sama di belanpam, sama dengan teman-teman yang lain. Nah, itu kalau tidak ada pakan atau kurang pesan pakan, pasti bingung. Nah, gitu. Yang terpenting, gini aja. Bagaimana keberadaan di kandang itu, stoknya pakan melimpah. Kalau ini bukan nano aja, Mas. Ini bukan persiapan lagi aja. Limpah. Kalau orang-orang sedia payung sebelum hujan, ini sedia mobil sebelum hujan. Ini kemana-mana? Mobil hujanan gitu. Untuk pemberian pakannya, Mas. Biasanya di mixing antara yang silase, antara yang hai. Khusus untuk yang hai-nya, pemberiannya seperti apa? Pemberiannya... Ini langsung di... Anu, Mas. Dipakai... Langsung dicampur sama konsentraknya tadi ya ini. Itu dari... Rumput kering, terus dikasih indigo vera kering, sama bon jagung kering, sama konsentrat, lalu dicoper sini, terus jadinya seperti ini, lalu langsung dikasih makan. Ini langsung dikasih makan? Tetapi, ini nanti sama yang pakan-pakan yang lain juga, seandainya yang pakan-pakan yang lain itu tidak diberikan, hanya full seperti ini, bisa, Mas. Bisa, Mas. Suara ini sudah komplit ya ini? Iya. Tapi berhubung karena... lahan dan sebagainya, lahan untuk tempat pakan ya, itu ada yang di fermentasi, ada yang di silase, gitu. Itu hanya untuk hobi saja atau apa kok? Ada yang di silase, ada yang di high, ada yang di fermentasi, gitu. Biasanya gini, Mas. Kaitannya bahannya. Bahannya ada yang habis. Kalau bahannya habis, bisa di silase. Kan kalau silase lebih simple. Cuma membutuhkan bahan dari begatul, sama seratnya. Jadi intinya, inti ini, adegan ini jangan dilakukan di kandang jenengan, kecuali kalau pakannya melimpah, gitu. Cuman sekarang itu juga banyak saya lihat dari teman-teman, pakan melimpah juga, Mas. Karena sebelum ternak, itu juga banyak menanam rumput. Biasanya teman-teman kan ada yang pesen juga bibit rumput, kayak kemarin ya, dari Madura. Dari Madura. Oh, bisa pesen bibit rumput di sini juga, Mas Johan? Kalau ada setopnya bisa. Biasanya kan kehabisan juga, Mas. Kalau pas ada setopnya bisa. Dan juga untuk choppernya tadi, kayak semacam ini, Mas. Ini nanti kalau teman-teman menghendaki gitu, di sini jual juga atau gimana, Mas? Kalau ini saya beli di teman, Mas. Kalau semisal dari teman-teman ingin beli chopper yang sama, kualitasnya dengan Bionfam, itu bisa saya kasih nomornya. Langsung dihubungkan? Berarti nggak jual di sini ya? Saya hubungkan. Ini ada pemukul balik-balik, 8 pemukul, dan ada 4 untuk ini, Mas, ya? Untuk perajang. Perajang, Mas. Perajangnya. Dan pisau-nya kanan-kiri bisa di... Terus chopper, ini umurnya di Bionfam berapa tahun, Mas? Ini umurnya sebelum kandang ini, ya? Berarti semenjak 2021 akhir, ya? Hmm, udah lama sekali, Mas. Sampai sekarang masih... Masih kuat, kokoh. Masih kokoh. Tapi bisa di asal juga ini? Bisa, Mas. Oke, Mas. Itu seputar Hai. Maka intinya Hai itu untuk mengawetkan lama, ya? Kita selain itu, sepil ternaknya sedikit. Yang ini teman-teman belum lihat. Yang di depan ini kandang itu apa, Mas? Yang ini? Ini khusus untuk bunting tua, Mas. Yang persiapan melahirkan. Matar-teman F1, ya? Oh. Seperti ini teman-teman. Menggunakan sistem makan seperti yang diutarakan di depan baju. Seperti apa? Bisa menilai sendiri dan juga untuk sampingnya. Biasa, makanya seperti ini. Mas Johan, terima kasih banyak juga, Mas. Aik, kontrol. Ini rata-rata. Ini, untuk sampingnya bagus-bagus. Barangkali, saya mau disampaikan, Mas Johan. Anak yang lain juga, yang sehat, yang selusu, ataupun juga yang masih berkerja. Di sini berhubung pembahasannya di pengelolaan pakan, Mas Sonda, ya? Iya. Juga, kemungkinan banyak juga yang menonton dari teman-teman yang mau memulai ternak. Jadi, kalau boleh saya saran, dari pengelolaan pakan itu, pakan itu juga cukup penting. Karena apa? Karena dari perjalanan awal di Belian Paham itu, metode pakan awalnya berubah-rubah. Karena kurang disukai dari ternaknya. Ya, setelah menemukan dari kesukaan ternak, ya, itu perlu dipertahankan. Asalkan, yang pertama suka, yang kedua tidak meninggalkan nutrisi. Tapi harus seimbang, Mas Sonda. Itu kalau saran dari saya. Ya, ini pertanyaan, Mas Johan. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih, teman-teman yang belum saksikan dari santa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.